Dalam soal ini diketahui panjang AP sama dengan panjang AB. Lalu karena Q dan P berada di tengah-tengah sisi CD, sisi BP harus juga sama dengan AB. Karena segitiga ABP adalah segitiga sama sisi, maka sudut APB sama dengan 60 derajat. Lalu besar sudut APB ditambah sudut BPQ ditambah sudut QPA sama dengan 360 derajat. Sudut ABP sama dengan 60 derajat. Lalu karena BPQ dan QPA saling simetris terhadap garis PQ, maka sudut BPQ sama dengan sudut QPA. Jadi sudut BPQ bisa kita ubah menjadi sudut QPA ditambah sudut QPA sama dengan 360 derajat. Dua sudut QPA sama dengan 300 derajat, maka kita dapatkan besar sudut QPA sama dengan 150 derajat. Maka jawabannya adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.